Intro Pemirsa sejumlah anak buah kapal ABK atau pelaut yang bekerja di kapal ikan, dan khususnya yang berada di luar negeri masih kerap mendapatkan pelakuan eksploitasi dan perbudakan. Praktik-praktik human trafficking atau perdagangan manusia juga masih belum bisa dihapuskan sepenuhnya saat proses rekrutmen pelaut kapal ikan. Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia KPI Bali, Idewo Putususile mengatakan praktik-praktik perdagangan manusia, eksploitasi dan perbudakan yang masih terjadi pada pelaut kapal ikan khususnya yang bekerja di luar negeri. Permasalahan ini harus menjadi perhatian bersama, untuk itu Kesatuan Pelaut Indonesia KPI Bali mendorong agar ada perlindungan menyeluruh terhadap para pelaut kapal ikan ini. Idewo Putususile menambahkan, KPI sebagai Serikat Pekerja Pelaut dan Organisasi Resmi diakui pemerintah dan diamanatkan undang-undang wajib memperjuangkan perlindungan para pelaut atau ABK, serta menjadi mitra strategis pemerintah, perusahaan maupun stakeholder terkait. Namun selama ini masih banyak permasalahan yang dihadapi KPI dalam perlindungan pelaut khususnya di kapal ikan. Salah satunya adalah tidak adanya pendataan yang jelas, sehingga memudahkan pihak terkait dalam memberikan bantuan dan perlindungan ketika terjadi permasalahan di atas kapal, terlebih bagi ABK yang bekerja di luar negeri. Kita sangat konsen terhadap masalah human trafficking, kemudian eksploitasi dan juga slavery atau perbudakan yang memang ini sampai hari ini masih terjadi, khususnya di kapal-kapal ikan lokal maupun internasional. Makanya kami dari KPI Bali sangat konsen terhadap permasalahan itu untuk mendorong pemerintah lebih mengetahkan peraturan-peraturan dan lebih fokus kepada perlindungan menyeluruh terhadap pelaut-pelaut atau para ABK kapal ikan ini. Dan yang paling poin memang sebenarnya untuk mengarah ke arah situ adalah pendataan. Lebih lanjut dikatakan, kendatipun tanpa ada keanggotaan KPI, pihaknya berkewajiban bergerak ketika ada permasalahan yang menimpa pelaut. Namun dengan adanya keanggotaan KPI, maka perlindungan dan penyelesaian masalah bisa lebih cepat dan terintegrasi melibatkan stakeholder terkait. Diharapkan pelaut kapal ikan maupun juga kapal pesiar aktif mendaptar diri sebagai anggota Kesatuan Pelaut Indonesia Bali.